Intro Perkenalkan nama saya Muhammad Indi Irwanto dari Pendidikan Ekonomi 2018A dengan NIM 027 Perkenalkan nama saya Konita Putri Milingin Anda dari jurusan Pendidikan Ekonomi 2018A NIM 033 Perkenalkan nama saya Rosari Nabila Denada BE 2018A NIM 031 Perkenalkan nama saya Mitron Bayu Ismawan dari Pendidikan Ekonomi 2018A dengan NIM 029 Perkenalkan nama saya Fadira Azahra Putri Suki Harto dari Pendidikan Ekonomi 2018A NIM 053 Johan Gustaf Nuttwiksel adalah seorang ekonom Swedia terkemuka di sekolah Stockholm Kontribusi ekonominya akan mempengaruhi aliran pemikiran ekonomi Keynesian dan Austria Johan Gustaf Nuttwiksel lahir pada 20 Desember 1851 di Stockholm, Swedia Ayahnya adalah seorang pengusaha dan broker real estate yang relatif sukses Dia kehilangan kedua orang tuanya pada usia yang relatif dini Ibunya meninggal ketika dia baru berusia 6 tahun Dan ayahnya meninggal ketika dia berusia 15 tahun Wiksel mendaftar di Universitas Apsalah pada tahun 1869 untuk belajar matematika dan fisika Dia menerima gelar pertamanya dalam waktu 2 tahun Dan dia terlibat dalam studi pasca sarjana sampai pada tahun 1885 Ketika dia menerima gelar doktor dalam matematika pada tahun 1887 Wiksel menerima beasiswa untuk belajar di benua Di mana ia mendengar ceramah oleh ekonom Carl Major di Wiena Pada tahun-tahun berikutnya minatnya berubah mulai bergeser ke arah ilmu sosial terutama ekonomi Sebagai doktor di Uppsala, Wiksel menarik perhatian karena pendapatnya tentang tenaga kerja Pada suatu cerama, ia menguntuk pemabuk dan pelajuran sebagai mengasingkan, merendahkan, dan memiskinkan Meskipun kadang-kadang ia diidentifikasi sebagai penganut sosialis Solusi untuk masalah itu jelas teori Malthus Yang menghancurkan kontrol kelahiran yang ia pertahankan hingga akhir hidupnya Kegasarnya yang berapi-api telah menarik perhatiannya Tetapi karya pertamanya di bidang ekonomi, nilai, modal, dan sewa tahun 1892 Sebagian besar tidak diketahui Pada tahun 1896, Wiksel menerbitkan studi dalam teori keuangan publik Dan merapkan ide-ide marginalisme untuk perpacakan progresif, barang-barang publik, dan aspek-aspek lain dari kebijakan publik Wiksel kembali ke Universitas Uppsala di mana Wiksel menyelesaikan program sarjana hukum Selama 4 tahun seperti biasa Dan dalam 2 tahun, Wiksel menjadi asosiat profesor di Universitas tersebut tahun 1899 Tahun berikutnya, Wiksel menjadi profesor penuh di Universitas Lan Wiksel meninggal pada tahun 1926 ketika Wiksel sedang menulis karya terakhir tentang teori minat Kontribusi Wiksel yang paling berpengaruh adalah teorinya tentang minat Awalnya diterbitkan dalam bahasa Jerman sebagai Geldzin and Guterpreis pada tahun 1898 Terjemahan bahasa Inggris Interest and Price menjadi tersedia pada tahun 1936 Terjemahan literal dari buku aslinya akan membaca bunga, uang, dan harga komoditas Wiksel menemukan suku bunga alami dan menetapkan pada tingkat bunga yang sesuai dengan tingkat harga yang stabil Jika tingkat bunga kurang dari tingkat alami, inflasi kemungkinan akan muncul Jika tingkat bunga melebih tingkat alami, ini akan cenderung menghasilkan deflasi Tingkat bunga yang bertepatan dengan tingkat alami memastikan keseimbangan di pasar komoditas Dan menghasilkan stabilitas tingkat harga Proses kumulatif Proses kumulatif menyiratkan bahwa jika tingkat bunga alami tidak sama dengan tingkat bunga pinjaman Permintaan investasi dan tabungan akan berbeda Jika tingkat bunga di bawah tingkat alami, ekspansi ekonomi terjadi dan harga ceteris paribus akan naik Teori Wiksel mengklaim Memang bahwa peningkatan pasokan uang menyebabkan naiknya tingkat harga Tetapi kenaikan asli bersifat endogen Yang diciptakan oleh kondisi relatif sektor keuangan dan real Teori kuantitas uang Tesis utama Wiksel bahwa disequilibrium yang ditimbulkan oleh perubahan nyata Mengarah secara endogen pada peningkatan permintaan uang secara bersamaan Penawarannya ketika bank mencoba mengakomodasinya dengan sempurna Mengingat pekerjaan penuh atau kostata Y dan struktur pembayaran kostata V Maka dalam hal bersamaan pertukaran MV sama dengan PY Kenaikan M hanya mengarah ke kenaikan P Jadi kisah teori kuantitas uang Hubungan jangka panjang antara uang dan inflasi Disampaikan oleh Wiksel Ludwig Heinrich Edler von Mises Lahir pada tanggal 29 September 1881 di Lundberg Mises merupakan salah satu ekonom dan filosof sosial di abad ke-20 Ia dikenal sebagai penggagas praxeologi Kajian tentang pilihan dan tindakan manusia Mises pindahan dari Austria ke Amerika Serikat pada tahun 1940 Tulisan tulisan-tulisan Mises sangat mempengaruhi aliran liberalian di Amerika Serikat Sejak pertengahan abad ke-20 Mises lahir dari orang tua Yahudi di kota Lundberg Galicia, Australia, Australia, Hungaria Ibunya Adile seorang wakil patria liberal untuk Parlemen Australia Atrul von Mises ditempatkan di Lundberg sebagai insinyur konstruksi dengan perusahaan kereta api Jernois Pada usia 12 tahun Mises Fasih berbahasa Jerman Polandia Dan Perancis Membaca Latin Dan bisa mengerti bahasa Ukraina Ketika Ludwig dan Richard masih anak-anak Keluarga mereka pindah kembali ke Wina Pada tahun 1900 Mises menghadiri acara di Universitas Wina Menjadi dipengaruhi oleh karya-karya Carmanger Ayah Mises meninggal pada tahun 1903 Tiga tahun kemudian Tepatnya pada tahun 1906 Mises dianugerahi gelar doktor dari sekolah hukum Pendidikan Mises dimulai ketika Mises masuk ke sekolah dasar Swasta di Vienna Austria Setelah lulus dari sekolah tersebut Mises meneruskan pendidikannya dengan masuk ke University of Vienna Mises mendapatkan gelar doktor pada usia 27 tahun Pada masa muda Mises merupakan seseorang yang terkenal menolak anti-Marsis Dan itu juga merupakan permulaan dirinya menjadi seseorang yang menentang sistem komunis Mises mulai terkenal ketika Mises menulis sebuah artikel berjudul Socialism Yang menentang sistem komunis yang sedang terjadi di negaranya selama masa sesudah terjadinya perang dunia pertama Hasil dari riset Mises adalah The Theory of Money and Credit Yang diterbitkan tahun 1912 Dia menunjukkan bagaimana teori utilitas marginal diterapkan pada uang Dan melahirkan teorama rekreasi Mises yang menunjukkan uang tidak hanya bermula dari pasar Tapi harus tetap seperti itu Karir Mises diselah selama 4 tahun oleh Perang Dunia I Dia menghabiskan 3 tahun untuk sebagai opsir artileri Dan sekali sebagai staff perwira dalam intelijen ekonomi Pada saat perang berakhir Dia menerbitkan National State and Economy Di tahun 1919 Yang berargumentasi atas nama kebebasan ekonomi Dan kultural kaum minoritas Dalam kekaisaran yang saat ini telah hancur Dan mengemukakan teori mengenai ekonomi perang Sementara itu teori moneter Mises mendapat perhatian di AS Lewat tulisan Benjamin M. Anderson Mengenal Bayer dari Seminal Bomba Work Mises menjelaskan padanya mengenai ekonomi malam demi malam Sehingga akhirnya berhasil meyakinkan Bayer Untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan berkaya bolig Kaum sosialis Australia tidak pernah memaafkan Mises karena hal ini Menyatakan perang kepadanya dalam dunia politik akademi Dan berhasil menghalanginya untuk mendapatkan jabatan di universitas Mises berbalik dari problem sosialis itu sendiri Menulis esai luar biasa pada tahun 1921 Yang dua tahun kemudian menjadi buku yang berjudul Sosialisme Sosialisme tidak mengizinkan adanya kepemilikan pribadi Atau pertukaran barang-barang modal Dan karenanya tidak ada cara bagi sumber daya Untuk mendapatkan nilai gunanya yang paling tinggi Sosialisme ramal Mises akan menghasilkan kekacauan dan berakhirnya peradaban Tahun 1920-an dan 1930-an Mises berperang pada dua main dan akademis lain Dia memberikan serangan menentukan pada mazhab historis Jerman Lewat serangkaian esai yang mempertahankan metode detuktif dalam ilmu ekonomi Yang kemudian disebutnya praksiologi atau logika dindakan Dia juga mendirikan Austrian Institute for Business Cycle Research Dan menentukan muridnya Friedrich von Hayek Untuk mengurusnya Terima kasih telah menonton!